Terima kasih, Tuhan Majulis Hakim yang mulia, kaksa penonton umum yang berhormat, seolah-olah saksi yang saya cintain, ini penasihat hukum saya yang saya mengatakan. Kepenan pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya memukah fakta persidangan seperti yang menatapinya. Pemajulisan mereka, kita lupa sesuai dengan bekas maklumnya yang ada di maklumat persidangan. Karena pada kesempatan yang terhormat, inilah kesempatan saya untuk membela juri dalam pemerintah ini maupun menghadapi konspirasi Radeka Yasa terhadap diri sana. Ada beberapa panggapan dan keberatan atas pertanggungan saudara saksi yang akan saya sampaikan kalau berselingan dan beri. Wajar kalau saudara saksi dengan kesaksian itu memberatkan saya itu suatu hal yang umrah karena saudara saksi juga seorang berkata. Sebelum saya mulai, kami awali dengan pertanyaan kepada saudara saksi menurut BAP saudara dalam kelas yang pertama kali saudara ditangkap di kata 8 poin B saudara mengaku mendapat perintah menyisihkan barang bukti 1 adi 12 kilo di ruang sedang ini sedangkan di BAP 10 kilo lalu saudara laksamatan 5 kilo. Kemudian saudara saksi menjawab izin jenderal, saya tidak berani dikarenakan itu adalah barang bukti akan tetapi sehingga perintah jenderal akan terlalu bayangkan. Akan tetapi jika dalam waktu 1 bulan barang tersebut belum diambil maka akan saya mustahkan. Saudara melaksanakan penyisian barang bukti itu tanda berapa? Tag. 14. Juni 2022 Terima kasih. Jadi aku saudara menatakan 2 hari 10 pemusnahan lalunya tanggal 13. kemudian kalau tanggal 13 berarti sebulan kemudian itu kalau itu sebulan 13 Juni berarti seharusnya 13 Juli sesuai dengan komitmen saudara dalam BAP itu mestinya kan saudara musnahan pertanyaannya mengapa tidak saudara musnahan? Nah ada WA berhasil tanggal 23 Juni terkait dengan saudara mengirimkan nomor telepon Anita Cepuk Saudara pengerti maksudnya dikirimi nomor handphone saudara Anita Cepuk awalnya saya berpikir ini jangan-jangan saya diperintahkan untuk dipasarkan untuk itu saya menyampaikan nomor telepon tidak bisa dihubungi kemudian saya cek pos juga mati kemudian saudara juga mengirimkan kembali bahwa chat WA juga bisa dengan screenshot kemudian kemudian kami coba untuk malam ternyata dari Saksur Ma'arif mengatakan bahwasannya saudari Anita mengetahui bahwasannya ada sabu dari tangan terdakwa itu pertanyaannya sebenarnya singkat apakah saudara mengerti maksud dikirimi nomor apakah saudara Anita saya awalnya gak mengerti terima kasih saya kembali ke pertanyaan awal saudara kan punya komitmen satu bulan kalau tidak diambil akan dimusnahkan sendiri pertanyaannya mengapa tidak saudara musnahkan karena setelah percakapan tanggal 23 Juni itulah sehingga saudara Anita itu bercakap dengan saudara Saksur Ma'arif yang berfigur sebagai saya itu terkait dengan pengiriman atau pengambilan daripada BB 5 kilo ini tadi katanya saudara gak mengerti maksud dikirimi nomor dan pun Anita terima kasih saya lanjutkan pertanyaan berikutnya pada BAP saudara tanggal 19 November ON 95 mohon izin saya bacakan persisok yang melihat untuk sekarang ini ada keterangan yang ingin saya tambahkan yaitu setelah adanya perintah untuk menyisihkan barang bukti sabu dari saudara TM saya berusaha mengulur-ulur waktu agar perintah saudara TM lupa agar barang tersebut saya usahat namun ternyata saya dimutasi dari kapolres Bukit Tinggi menjadi kabak ada rolog holda sumra setelah itu saya berpikir apakah karena saya tidak melakukan perintah tersebut makanya saya dipindah yang ternyata benar beberapa hari setelah permindahan saya lalu saya disuruh untuk menghubungi saudara Linda alias Anita yang dengan terpaksa saya menyuruh orang kepercayaan saya yaitu saudara Samson Marib untuk menghubungi saudara Linda alias Anita pertanyaan saya berarti perintah tersebut tidak saudara laksanakan sehingga saudara dipindah terkait dengan itu saya sebenarnya kecewa pada saat itu apakah barang ini karena saya ulur kemudian mudah-mudian kapol dasubar pada saat itu lupa sehingga bisa saya musnahkan ternyata saya dipindah saya pun tidak mencari orang untuk barang ini tetapi justru saudara terdakwa lah yang mengirimkan nomor telepon tanggal 23 Juni tersebut itu ya mulia saudara tahu untuk memindahkan kapol res itu menjadi kewenangan siapa setahu saya adalah mabes dan bisa diusulkan dari polda tadi saudara dalam fakta persidangan sebelumnya mengatakan bahwa dari polda tidak ada usulan betul ada usulan setelah naik tipe foresta bukan kita bicara tentang perpindahan saudara dari kapol res ke abad ada itu apakah ada usulan dari polda untuk saudara pindah pada saat itu saya saya cek apakah ada usulan atau tidak ternyata memang tidak ada usulan terima kasih setelah saya kecewa sebelumnya intinya tidak ada usulan setahu saya setahu saya tidak ada setahu saya saya ingatkan saksi jawab konsekuen tidak pernah berulang-ulang baik silahkan menunjukkan pertanyaan lain saya menanya ini berdasarkan hasil lapor digital monijen jaksa penuntut umum tadi yang saudara jaksa penuntut umum tampilkan itu berupa screenshot-screenshot saja yang tidak utuh jadi ada fakta hukum yang tidak terungkap dalam pesidangan ini makanya kami bersandar pada hasil lapor digital dari nomor handphone saudara 081-33-33-0 2001 cakapkan dengan nomor handphone samsung marik 08 55 08 58 888 3442 saya tidak teruskan yang berat karena tadi saya disampaikan oleh apakah saudara saksi pernah ini masih berdasarkan percakapan itu yang mulia tetapi poinnya saya loncat pernah mendapat kiriman foto ini di data hasil digital forensik ada 3 kali dari saudara samsung marik melalui nomor handphone yang saya sebutkan ada tanggal 18 September 2022 tentang apa tentang pengiriman foto barang yang diduga sabu di atas timbangan ada itu saya tahu saya dia mengirimkan itu ada saya tahu saudara ada tapi itu telat yang melihat pengirimannya itu telat pengirimannya sudah dibang lama baru dikirim pada hari itu yang saya baca adalah fakta hukum kemudian apakah benar saudara pernah menerima kiriman screenshot percakapan antara samsung marif dengan saudari linda ujah suti alias anita pada tanggal 19 September 2022 yang isinya mengatakan saya sudah langsung sampaikan soal potongan 100 yang maksud itu dari tulisan saudara samsung marif dengan saudari linda pernah saya pernah setelah itu saya laporkan kepada saudara tatakwa jawabnya pernah terima kasih tetapi saya tidak pernah ini sekaligus kami bantahkan dalam fakta persidangan atau fakta hukum dalam hasil laporkan digital saya sama sekali tidak pernah menerima ini yang saya terima informasi tentang ini justru di tanggal 24 September ini saudara bercakap-cakap tanggal 19 September dan foto screenshot ini tidak terbaca tanggal berapa antara baik saya ambil alih itu gunanya kamu setelah saudara kiri terdakwa screenshot apakah ada tanggapan dari terdakwa saya tidak memilih screenshot yang melihat apa yang saudara kiri jadi itu percakapan antara saudara saudari anita dengan yang dikirim kepada saya kemudian karena itu percakapan mereka sehingga pada tanggal 24 itulah yang dipastikan saya laporkan kepada saudara terdakwa itu tentang 50 diambil kurir 50 diambil oleh anita itu itu kan hasil pembicaraan mereka dikirim oleh sang sulmarib ke saudara ya betul apakah pertanyaan apakah ada saudara kirim ke saya tidak kirim tidak ada kirim terima kasih yang boleh berarti saudara tidak pernah kirim kepada saya jadi itu saya tidak tahu kemudian pertanyaan selanjutnya apakah saudara saksi pernah menerima kiriman video dari saudara samsul ma'arib ini konteks yang masih tetap nomor tadi dan beliau tentang serah terima dan bongkar sembako dari saudara samsul ma'arib kepada saudari linda saudara samsul ma'arib mengirim video betul tanggal 24 tapi tidak saya kirim ke saudara terima kasih saya belum menanya sudah dijawab tapi saya juga tidak tahu kan kemudian pertanyaan selanjutnya tetap mengacu kepada hasil laboratorium forensik digital saudara tadi mengatakan bahwa tidak pernah dapat kiriman kiriman teks ini dari nomor saya yang belakangnya 6666 sekarang pertanyaan saya ada narasi gak mas kemudian baris bawahnya dia bilang 400 di bawahnya lagi batalkan saja bawahnya lagi mending mending kita musnah itu kalau saudara tidak akui itu dari saya lalu saudara dapat narasi itu dari siapa dari nomor telepon 081 21 5588 601 yang mana di konteks saya itu adalah nomor telepon daripada saudara terdakwa coba sebentar ulangi dulu dia semua mencatat nomor 081 21 55 88 601 itu ada di laporensip yang menyatakan bahwasannya betul yang dikatakan oleh saudara terdakwa monijin poin yang kami tanyakan yang mulia apakah saudara mendapat narasi itu atau chat dengan narasi itu dari saya betul dari nomor 601 tidak usah memperasukkan nomornya nanti ada ahli digital sendiri saya menanyakan substansinya silahkan ajukan pertanyaan apakah saudara pernah meneruskan perintah itu sebelumnya karena kalau mengacu kepada tayangannya jaksa penuntut umum tadi itu yang kata-kata batalkan musnahkannya tidak muncul disini teruntak 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 sebentar itulah salah satu keberatan yang saudara buat kan begitu dicatat betul sudah dicatat itu ajukan pertanyaan yang lain baik apakah setelah saudara menerima chat dengan narasi tersebut saudara merasa atau saudara ingat meneruskan perintah itu kepada cover job saudara yaitu saudara samsung marif ya saya kirim terima kasih disitu salah satu poinnya saudara mengatakan ambil barangnya lagi nanti divideokan dan gue kirim ke bos kemudian arif nanya musnahkan dimana saudara menjawab nanti kita bicarakan disini dan kita sewa hotel aja masukkan ke kloset atau lu berdua sama gue masuk tol keluar tol sebar dan yang terakhir ini saya ambil yang penting-pentingnya saja yang kelima kalau gak barangnya dimusnahkan depan Anita aja biar dia tahu kalau barang itu dimusnahkan atas perintah bos yang saya tanyakan bos bos itu tadi siapa saudara terdakwa baik terima kasih saudara jujur saya kembali ke pertanyaan ada di BAP atau di silibit ini poin 372 tanggal 7 Oktober bos minta barang ketiga selesai baru diserahkan jadi barang kedua lengkap pegang siapa yang saudara masuk bos saudara terdakwa apakah saya pernah memerintahkan itu melalui media apa saya melaporkan di tanggal 6 Oktober pada saat menjemput terdakwa di bandara murah rai bali saya terima kasih jawaban saudara tidak konsisten dan di dalam hasil lapor digital tidak ada percakapan itu kemudian pertanyaan kedua saudara juga mengatakan di poin 399 tanggal 8 Oktober bos pasti tanya saya ulangi lagi siapa yang saudara masuk bos saudara terdakwa padahal saya tidak pernah bicara seperti itu saudara kalau saya bicara itu mohon di depan majelis hakim yang mulia ini saudara buktikan baik tidak ada kewajiban saksi membuktikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih seingat saudara apakah sejak 24 sampai dengan tertangkapnya saudara atau tertangkapnya kita semua terutama di bulan Oktober antara saudara dengan saya ada komunikasi saudara terdakwa bagi saya adalah yang penting beres tidak ada memang terima kasih masih berdasarkan hasil lapor digital yang sama yang mulia antara nomornya Pak Budi dengan nomornya Samsung Harif disitu saudara yang tadi saya masuk saudara menerima screenshot percakapan Anita dengan Samsul Ma'arif saya sudah langsung sampaikan soal potongan seratus yang maksud pertanyaan saya apakah benar saudara Samsul Ma'arif itu representasi saudara atau cover job saudara maksudnya bagaimana ini saya ulangi biar saya menjelaskannya baik apakah Samsul Ma'arif itu merupakan gembaran atau mewakili saudara berhubungan dengan si Linda JST betul ya sebagai figur saya terima kasih berarti saudara saksi mengerti arti percakapan itu antara Samsul dengan Linda karena di deliver kepada saudara saya tidak mengerti maksudnya itu saya sudah langsung sampaikan soal potongan seratus yang maksud perlu dipertunjukkan yang mulia pertanyaan saya siap pertanyaannya apakah saudara tahu ada kalimat seperti itu dari handphone yang Arif berdasarkan screenshot yang dikirim kepada saudara selama ini screenshot jarang saya perhatikan yang penting barangnya bisa semuanya bisa selesai semua yang terima kasih menurut saudara dalam konteks itu yang menentukan di harga artinya siapa apakah saya dengan Linda atau Samsul Ma'arif dengan Linda yang menentukan harga salu itu waktu itu siapa apakah Lindanya dengan Samsul Ma'arif atau ada perintah dari terdakwah atau dari saksi sendiri kalau saya tahunya dari terdakwah kami mengacu kepada kalau saudara saksi kan bicara yang mulia tanpa referensi hanya testimonial sendiri baik sampai seluruhnya disimpulkan terima kasih sedangkan saya menanyakan ini berdasarkan percakapan antara Samsul dengan Linda yang dideliver kepada saudara saksi cukup mendasar ini yang mulia jelas kalimatnya saya sudah sampaikan langsung soal potongan 100 yang mbak maksud itu di tanggal 19 disampaikan kepada saudara tetapi percakapan itu tidak terlihat tanggalnya berapa karena banyak hasil lapor digital pertanyaannya pertanyaannya sebentar saya lanjutkan untuk sebentar untuk lebih detail pemahaman tentang apa hasil digital itu kita kan masih hadirkan ahli di ahli nanti memastikan itu nomor-nomor ini pun makanya saya suruh tadi dicatat nomor itu kita akan pastikan nanti di ahlinya yang hadir di sini ini hanya pengantar dulu fakta-fakta awal kemudian kalau berkaitan dengan yang lain tambah sumpulannya tapi nanti pastinya di ahli terima kasih pertanyaan selanjutnya kapan saudara atau apakah saudara ingat kapan mendapat perintah untuk menyisikan barang bukti sabuk di tanggal 20 Mei 2022 di Hotel Santika di Lantai 8 berarti bukan tanggal 17 ya itu jawabannya dia yang disumpah karena tadi saudara menganggap hasil cat ganti sabuk dengan tawas itu diartikan sebagai perintah oke saya patokannya pada keterangan saudara di depan sidang pengadilan ini berarti tanggal 20 Mei pelaksanaan dari penyisian barang bukti sabuk itu saudara laksanakan tanggal berapa sudah ditanya tadi sudah laksananya berarti tanggal 14 oleh Samsul Marib tadi yang lain artinya itu ada jedah waktu 24 hari ada sebentar kenapa sampai ada jedah waktu silahkan jawab pertanyaan dia kenapa ada jedah waktu sampai 24 hari oh ada jedah jadi tanggal 17 ada perintah tentang tawas 20 untuk saya diperintahkan untuk 12 kilo kemudian di tanggal 23 saya kekajari disitulah tanggal 23 sampai dengan tanggal 1 Juni saya debat terus dengan Samsul Marib karena apa karena perintah yang terkait tanggal 20 itu saudara terdakwa tidak pernah membatalkan padahal saya niat saya di tanggal 23 dikajari kalau bisa disimpan disitulah saya bisa memutuskan mensreanya niatnya jadi kan ketika nanti diminta sudah dikajari semua itu maksudnya kemudian tanggal karena tidak berhasil sampai tanggal 1 saya merayu lagi kemudian yang bersangkutan saudara Samsul Marib memesan tawas tersebut dan baru bisa dilaksanakan untuk penukarannya di tanggal 14 yang kami tanyakan kalau dalam kurun waktu 20 hari apakah saya sebagai pihak yang memberikan perintah pernah menagih laporan dari saudara atau saudara punya kewajiban melaporkan kepada saya tentang hasil perintah itu saya melaporkan di tanggal 15 Juni tentang untuk waktu dari tanggal 20 atau tanggal 23 sampai dengan di tanggal 13 memang saya tidak melaporkan kepada saudara terdakwa karena bagi saya seorang pemimpin ketika mengeluarkan perintah kalau mau dibatalkan harus dibatalkan apalagi hal ini adalah sensitif dan berbahaya terima kasih yang mulia lebih panjang yang jawab daripada saya yang nanya pertanyaan berikutnya jika saudara merasa laporan kepada saya saudara selalu berdua tidak ada saksi berdua itu hak saudara tetapi fakta dalam bukti percakapan kita selalu menggunakan cat WA dan ada sesekali telepon pertanyaannya apakah saudara bisa menunjukkan bukti bahwa saudara memberikan laporan kepada saya minimal melalui narasi cat WA foto barangnya videonya atau gambarnya baik tidak bisa ditanyakan seperti itu karena dia kita tidak bisa paksa untuk membuktikan tapi kalau pertanyaan adakah bukti tentang itu ada kalau kalau diberupa video kemudian foto barang bukti yang terkait dengan penyisian 5 kilo saya tidak pernah tapi kalau pembicaraan saya menggunakan barang dan barang dan barang seperti itu itulah yang saya maksud laporan itu kalau tadi dia bilang tidak etis mengirim gambar-gambar itu kepada pimpinan sekarang tidak usah gambar tidak usah foto tidak usah video minimal narasi saya dalam chat itu juga tidak ada saudara laporan kepada saya padahal pembicaraan kita ini hampir seluruhnya itu tentang sabu mohon saudara saya menjawab mengapa tidak ada laporan dalam bantuk narasi sekalipun memang tidak ada setelah tanggal 23 adanya setelah tanggal 23 baru ada apa isi narasinya betul apa isi narasinya antara lain tentang cara pengambilan barang di apakah di Riau di Pekanbaru kemudian saya tidak mau bawa ke Jakarta itu hasil percakapan antara saudara Samsul Ma'arif dengan saudari Linda jadi percakapan mereka lah yang saya gunakan untuk hasilnya saya laporan pada saudara terdakwa saya belum jelas jawaban saudara saksini saudara akan mendapat perintah untuk menyisihkan dan sudah saudara sisihkan tanggal 14 menurut keterangan saudara mestinya akan laporan kepada pimpinan yang memberikan perintah itu bentuk laporannya itu kalau saudara ngirim foto gambar atau video dianggap tidak etis minimalkan ada kalimat pernahkah saudara mengirim kalimat laporan kepada saya bentar dulu pak bahwa izin general kami sudah berhasil menyisihkan 5 kg dan sebagainya itu tidak itu tidak ada sama sekali pernah dibuat laporan seperti itu kalau kata-kata WA tidak ada tapi menghadap langsung kata-kata WA tidak ada tapi menghadap langsung di tanggal 15 dan tanggal 23 itu tanggal 15 yang mulia di waktu 23 sore hari terima kasih pertanyaan berikutnya tentunya saudara seorang anggota Polri berpangkat AKBP yang memiliki job mantap artinya saudara pernah jadi kapolres mestinya tahu ada peninjir sekaligus meralat tadi bukan perkak tetapi peraturan kepolisian yaitu perpol nomor 7 tahun 2020 tentang KEPP dan KKEP tertuang dalam pasal 6 ayat 2 huruf B dan C disitu jelas disebutkan setiap bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum norma agama dan norma sosial dan yang C misalnya yang bersangkutan atau bawahan atau tidak sanggup menolak bisa melaporkan keatasan dari atasan yang memerintahkan tadi pertanyaannya apakah saudara paham ada perpol itu saya tahu terima kasih kalau tahu kenapa saudara tidak menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum sudah saya tolak sejak tanggal 17 dengan WA kemudian tanggal 20 juga waktu menghadap juga saya tolak kemudian kenapa tidak saya laporkan di atas atasan yang lebih tinggi saya takut tanggal 4 Eji pada saat itu tadi sudah saya sampaikan di awal dan sudah ditanya anggota majelis tadi tentang itu jawabannya dia takut dan tidak melakukan itu karena izinnya mulia karena setiap beliau aneh selalu bilang di kami depan kapors BGU saya ini masih 9 tahun lagi ya kata-kata pimpinan seperti itu itu sebenarnya sudah menandakan artinya kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan itu akan berimbas kepada pribadi masing-masing oke udah cukup pertanyaan lain silap bohong itu yang mulia baik catat itulah keserangannya di bawah sumpah saudara sebentar saudara menyatakan bohong dicatat nanti akan dipertimbangkan seluruhnya baik lanjutkan saya pensiun itu sisa 6 tahun lagi bukan 9 tahun dan saya tidak pernah mentolimi anak buah saya lanjutkan dalam kurun waktu yang sekian lama 20 hari dan saudara juga anak seorang jenderal polisi mengapa saudara tidak curhat kepada bapak saudara atau senior lain yang ada di polda misalnya waka polda itu senior irwasda senior kepala biologistik saudara juga kenapa saudara tidak menyampaikan itu kepada beliau tidak berani pak karena ibu istri bapak bilang bapak itu pendendam kalau saya laporkan ke waka polda yang ada saya akan diingat bapak terus pak itu pak yang saya takutkan lebih baik saya diam saja pak artinya tidak dilakukan karena takut begitu itu jawabannya saya rasa cukup itu jawaban ada satu lagi yang paling esensial apakah saudara ketika mendapat perintah itu saya sambil membawa pistol menodongkan kepada saudara selama 20 hari itu saudara terdakwa kalau saya ingat senyumku adalah dari tanggal singkat saja apakah saudara merasa selama 20 hari saat perintah itu saudara saya todong tidak perlu seperti itu pak saya melihat bapaknya sudah gemeter pak berarti saya seperti genderwo begitu ya pertanyaannya belum terjawab apakah pada saat saudara menerima perintah dari saya tanggal 20 Mei saudara laksanakan tanggal 14 Juni itu 24 hari selama itu pula saudara saya todong dengan pistol kalau pistol enggak pak tidak cukup waktunya lebih efisien kapan saya menakutkan saudara pengen ikut saya kemana-mana saya kembali ke pertanyaan selanjutnya siapa saja tanggal 5 Oktober saudara tadi habis ngomong 5 6 tapi saya yang ingat betul 5 Oktober itu saya landing di Ngurah Rai Bali pertanyaannya siapa saya setahu saudara yang jemput saya korus beripin saya kemudian Pak Arolok kemudian Pak Bungkol pada saat itu menjemput di bandara Ngurah Rai saya keberatan dengan keterangan saksi di awal bahwa ada satu kawan berpangkap jenderal bintang satu polisi juga ikut menjemput saya dan ketika saya izin ke kamar kecil itu yang mendampingi di depan pintu saya toilet itu adalah itu gayu Pak Bungkol saya karena ajudan saya sedang mengambil pistol di Los and Font jadi keterangan saksi tadi saya bantah oke dibantah dicatat tidak benar yang mendampingi saya adalah Kombes Pinem Kepala Birologistik Kolda Sumbar atasan sodara dan satu Brigjen Awang Jokoro Mitro dan yang satu mobil dengan saya ditambah ajudan saya kapan kesempatan kita ngobrol baik saya ingat seluruhnya yang menjemput waktu itu di bandara Ngurah Rai itu yang tadi saya sampaikan mulia hanya itu yang diingat atau hanya itu yang diingat sudah dikoreksi apakah ikut yang disebutkan itu yang di dalam mobil yang saya ingat saya pakar Rolok itu duduknya di depan oke itu ya baik apakah ada tadi sebenarnya sudah ditanya dimana waktu itu sempat sodara berbicara ngobrol dengan terdakwa waktu itu di depan toilet itu toiletnya ada yang garis-garis begini di depan itu saya bicara bahwasannya dua barang itu sudah di Anita dan harganya per paket sudah sepakat 360 dan sederhana mengucapkan berarti 720 ya mas siap general yaudah minggu depan di padang gitu aja itu hanya berdua saya berdua tidak ada orang lain yang dengar tidak ada termasuk pak pinem yang disebutkan tadi itu sebelah sebelah kiri-kiri saya oke baik karena saya berbicara berbisik gak mungkin saya bicaranya agak keras oke sudah begitu keterangannya yang lain silahkan itu semua bohong yang dicatat bohongnya itu berikutnya saya ingin keberatan atau membantah keterangan saksi sekaligus bertanya sedikit-sedikit cemulia pada tanggal 20 Mei di Hotel Santika Kota Bukit Tinggi itu bukan bukan saya yang memanggil saudara saksi tetapi didahului saudara saksi yang ingin menghadap saya makanya ketika saya diantar oleh Aju dan ke lantai 8 menuju kamar saya baru ingat oh iya tadi pak Dodi mau menghadap saya sekarang aja kalau menghadap karena mumpung saya belum ganti baju tidur jadi bukan saya memanggil saudara Dodi itu bantan saya kemudian saya juga membantah ini barangkali perlu dikonfirmasi dengan Aju dan saya saudara saksi juga mengharang cerita lagi ketika turun dari kamar saya dia mengatakan kepada Aju dan saya bro bapakmu kok minta sisihkan 12 kilo barang bukti banyak amat bro itu mengharang ya Aju dan saya itu anak seorang Kopassus baik kita tanya dia bukan 12 kilo yang mulia saya bilang sebentar sebentar pertanian ketika turun pada tanggal 20 Mei 20 Mei itu dari lantai 8 kan bertemu dengan Ajudan di lobby begitu tadi kan di lobby betul apa yang saudara sampaikan ke Ajudan yang saya sampaikan adalah bro bapak ini minta barang berapa kilo itu sama saya tanyakan pada saat Arief Haribibob jadi saksi disini apa jawaban Ariefo kemudian di jawabannya siap tidak keundan setelah itu saya langsung pergi itulah jawabannya baik kalau begitu keterangannya di persidangan di bawah sumpah terima kasih kalau begitu saya balik pertanyaannya berarti yang saudara mengaku bicara di atas di kamar saya lantai 8 itu katanya saudara mendapat perintah menyisikan 12 kilo kok belum berapa menit sudah saudara lupa nah singgah nanya kepada Ajudan setelah saya mengadap baru saya ketemu di bawah setelah saya mengadap iya kata saudara kan tadi testimoninya di atas itu ada perintah menyisikan sekian sekian kok di bawah sebentar bos Pak di bawah saudara nanya lagi kepada Ajudan saya betul untuk itu saya tanya apakah biasanya Ajudan dengan pimpinan kan biasanya teman bicara yang mulia seperti saya sudah mulai ngarah yang mulia bentar bentar biarkan dulu dia menjawab ya nah jadi saya menyampaikan kepada saudara Arifari Wibowo itu mungkin dia tahu karena selama ini Ajudan itu bukan Ajudan dari Polda Sumbar yang saudara terdakwa bawa tetapi itu dari Jakarta jadi tomatis kalau Ajudan seorang pimpinan dibawa dari Jakarta berarti ini sudah dekat untuk itu saya tanyakan seperti itu begitu ceritanya kalau keberatan tentang itu bahkan kami juga sudah catat hak saksi untuk berbohong terima kasih kami lanjutkan tanggapan kami yang mulia yang saya ingat dan saya ingat betul yang mulia selesai acara press release tadi keterangan saksi yang banyak tentang ngobrol dengan Kajari Agam saudara Rio Rizal yang saya ingat betul saya wali kota Tajari Agam dan ada satu hakim mungkin Pak Pak Malik itu saudara saksi menanyakan kepada saya dulu yang nanya ini setelah rilis ini berapa lama tentang waktu untuk dimusnahkan waktu itu beliau menggunakan nemteknya hanya Rio besar saya ingat Pak Rio menjawab dalam undang-undang secepat-cepatnya sebentar itu nanti disampaikan ketika saudara memberi keterangan ini coba ditanya apa yang diketahui dilihat didengar saksi ini berkaitan dengan perkara ini karena yang disampaikan bohong nanti kami yang menilai semua kita menilai itu jangan saudara sahaja menilai banyak ini orang yang menilai itu bohong atau lurus bahkan banyak juga pengunjung sidang terbuka untuk umum jangan secepatnya langsung bilang ini bohong jangan kita menhakimi orang coba pertanyaannya kearahkan kedakwaan silahkan juga acara Sumatra Baikwik tanggal 30 Juni saudara saksi juga menyampaikan melalui katanya bisik-bisik pada momentum apa saudara saksi bisa bisik-bisik pada saya padahal saya dikelilingi banyak pejabat-pejabat dari Harley Davidson Club Indonesia juga ada pimpinannya saudara saksi atau saudara pinan itu pertanyaannya saudara saksi baik saya ulangi ketika acara motor besar itu ya acara motor besar di Sumatera Barat seperti yang saudara sebutkan tadi sudah diterangkan di tempat mana saudara waktu itu sempat berbicara bisik-bisik dengan terdakwa ini waktu beliau dari Potobut menuju Kopodiu memang para pejabat nyala mengikuti saya ambil momen pada saat beliau saudara terdakwa ini lagi sedang jalan saya bisikin lagi kepada beliau gak mungkin lagi yang mulia saya berteriak-teriak anak ini kan oke sudah ada dibisiki ketika mau ke betul apakah ada orang lain yang mendengar tidak ada apa yang saudara bisikkan ulangi sekali lagi biar jangan berulang saya sampaikan barang yang lima ini izin saya taruh di wiku sudah simpan saja singkat emang itulah jawabannya tidak benar pada tanggal 2 Agustus saudara saksi juga memberikan keterangan bahwa saya hadir di pernikahan seperti di pasisir selatan saya tidak pernah bertemu saudara saksi di sana apalagi tentang ban mobil saya kempas dan sebagainya kemudian mengenai cat saudara saksi kepada saya terkait saudara syukur yang dipromosikan untuk menjadi kepala saksi BPKB di di Direktorat Walu Lintas Kolda Sumater Barat saudara saksi mengatakan bahwa saudara syukur ikut atau tahu penyisian 5 itu lalu saudara syukur jadi kasih BPKB yang sebenarnya yang mulia memang saya akomodasi usulan dari aporesnya usulan itu ada ketika saudara syukur menjadi saksi usulannya tanggal 29 dan mekanismenya juga bukan given dari saya atau otoritas kapolda eh ini jadikan kasih WKB tidak saya membantah artinya keberatan yang disampaikan tadi bahwa waka polres itu dipromosikan kan waka polres itu dipromosikan sebenarnya tidak benar menurut saudara melalui mekanisme yang semestinya bukan given dari saya artinya keterangannya saudara saksi bahwa dia dikasih BPKB karena tahu penyisian itu tidak benar kemudian tanggal 19 September saudara saksi waktu itu menghadap saya kira-kira jam 5 sore saudara saksi mengatakan mohon maaf yang mulia ruangan kapolda di Sumatera Barat agak luas jadi kira-kira habis masuk pintu ada sketsel kira-kira 3 meter baru masuk menuju meja kapolda itu kira-kira ada 12 meter tadi saudara saksi mengatakan baru belok di sketsel itu saya sudah teriak mohon izin kami menunjukkan video CCTV sebentar saja yang mulia bahwa keterangan saksi itu tidak benar mari kita lihat ini penasihat tukung kami menyangkut apa itu menyangkut keterangan yang bersangkutan bahwa saya teriak harga dari Anita 400 itu tidak benar karena posisi saya baru keluar dari kamar disitu ada ajudan saya membetulkan kursi dan berpapasan dengan saudara Ferry dan Ombes Hilman baik oke dia sudah terangkan seperti itu tadi tanpa menunjukkan itu saudara menyatakan keberatan atas keterangan sudah kita catat bahwa saudara keberatan terhadap keterangan itu kan cukup itu tidak perlu ditunjukkan video tidak ada di berkas ini tidak ada berarti nanti sampaikan ketika di pembelaannya pada tanggal 24 September saudara saksi juga menyampaikan uang hasil penjualan sabu akan diserahkan kepada saya itu di percakapan hasil laboratorium digital forensik tidak ada sama sekali saya memanggil saudara saksi pada tanggal 29 September itu atas inisiatif saya yang mulia bukan atas pertanyaan penyidik jadi saya panggil saksi tadinya tanggal 30 tidak usah panggil di dokter gigi dokter hili kayatri kemudian saya geser ke vinsky tower karena waktu saya mepet akhirnya di 29 pengarahan presiden tidak terlalu lama saudara saksi saya yang panggil saya juga yang memberikan keterangan yang bersangkutan ini membawa paperback saya juga yang menyerahkan dekorder CCTV rumah saya kepada penyidik tiga-tiganya itu inisiatif saya bukan atas pertanyaan penyidik kalau itu merupakan kelemahan saya saya tidak mungkin mengungkapkan itu dan keberatannya adalah saya tidak pernah pakai kaos putih sama celana putih sudah di atas keberat punya keterangannya saksi ketika ajudan saya Arief Prabowo mengatakan saya kaos merah masih ada jejak digitalnya itu dalam video semua sudah tercatat terima kasih kemudian tanggal 5 Oktober menyambung tadi yang di Bali saudara saksi kan menyerahkan 2 kg sabu melalui saudara Samsul Marif yang saudara saksi katakan bahwa itu inisiatif Arief Arief bilang itu atas perintah Dodi lalu dua-duanya mengatakan itu perintah atau inisiatif Arief pertanyaannya agak lupa alihkan pertanyaan yang lain ada ya terkait acara pemusnahan barang bukti memang yang mengundang kapolda adalah kapolres artinya yang mempersiapkan segala sesuatu terkait acara pemusnahan kapolres bukan saya mau itu yang dites satu atau semuanya mestinya kapolres tetapi sebelum dilakukan pemusnahan SOP-nya memang sudah dilakukan tes satu persatu nah ini masalahnya yang mulia pihak BP POM yang melakukan tes apakah benar itu sabu positif atau tidaknya itu tidak pernah diperiksa oleh penyidik artinya pada saat pemusnahan memang simbolik satu yang di saya kan tinggal melaksanakan apa yang diarahkan oleh kapolres saja karena yang punya acara kapolres baik sebentar ada di sana yang terjedah saksi yang tertinggal tadi tadi kan keterangan saksi sebelum pemusnahan itu diambil satu sampel contoh itu yang dipegang oleh kapolda waktu itu waktu itu ya itu yang yang memilih yang mau dites itu siapa beliau yang ambil diambil sendiri enggak ditunjuk-tunjuk orang lain enggak beliau ngambil kemudian saya berikan untuk alatnya yang tes kit itu artinya acak dipilih ya acaknya dipilih itu betul ya mulia jadi saya menambahkan jadi secara simbolik kapolda yang memusnahkan terlebih dahulu jadi saya ngambilnya secara random dan yang memberikan cutter segala macam bukan kapolres tetapi wakap polres atau staff polres lalu dilanjutkan oleh pejabat-pejabat lain yang hadir selamat menikmati saya juga membantah atau keberatan keterangan saksi bahwa saudara saksi setelah melaksanakan perintah penyisihan tanggal 15 September menjelang pemusnahan saudara saksi menjelaskan bahwa saya sendirian datang ke ruangan kapolres di BAP saudara saksi mengatakan itu bersama-sama dengan PJU dan faktanya memang saya tidak sendirian bersama pejabat utama dan disitu juga saya masih ingat betul saya membuat testimoni tentang hari bakti kesehatan bayangkaran jadi saya di depan memberikan testimoni dibelakangnya para pejabat utama pertanyaan saya yang dia apa mungkin apa bisa rame-rame begitu saudara saksi mengatakan bahwa melaporkan hasil penyisian terus melaporkan ini cara menyisikannya di ruangan ini dan sebagainya itu klarifikasi saya ya mulia baik iya itu klarifikasi saudara tetap dalam keterangan saya tetap dalam keterangan saya oke alihkan pertanyaan lain terima kasih ya mulia tadi pada pertanyaan tim Jaksa Penuntut Umum bagaimana barang bisa sampai Jakarta saudara saksi ada menjelaskan 14 September saya menelpon saudara saksi itu tidak benar yang mulia oke apalagi saudara saksi mengatakan bahwa pengirian barang ke Jakarta atas perintah saya itu juga tidak benar yang mulia harus dibuktikan bahwa tanggal 19 itu saudara saksi menghadap saya itu dalam hal saudara saksi menanyakan bagaimana kelanjutan nasib karirnya saya jelaskan disitu bahwa semua usulan sudah saya buatkan dan sudah saya kirim secara khusus kepada Kapol jasa-jasa saudara riwat-riwat saudara saya lampirkan tetapi saya katakan tidak cukup hanya ini mas juga harus lobby-lobby kepada pihak SDM apakah saudara apakah mas ada kenal di SDM saksi mengatakan dengan SDM saya kenal dengan AKBP Ruruh kenal kenal ya harus digampingi dengan lobby-lobby saya katakan begitu di tanggal 19 ketika saudara saksi menghadap bukan bicara tentang harga-harga apalagi dibilang saya mengatakan lewat pesawat aja lebih aman karena barang-barang saya tidak pernah diperiksa oleh bandara itu pernyataan yang absurd mana ada pihak bandara tidak ngecek barang saya saya memang tidak pernah bawa barang tapi protokol dan ajudan saya yang memasukkan ekstraik artinya atas keterangan beliau tentang hal itu sangat keberatan keberatan oke catat kemudian saudara saksi juga tadi bisa menyimpulkan yang beliau bahwa perintah tarik batalkan musnahkan itu karena tidak cocok harga mohon izin menjelaskan saya sangat keberatan atas keterangan saksi ini adalah bagian dari rekayasa yang mereka bawa kalau saya dari awal ini tidak tahu barang tadi saudara saksi sudah mengakui tidak pernah kirim fotonya videonya gambarnya atau wujud aslinya yang kedua saya juga tidak ada deal-deal harga dengan siapapun bisa dibuka ini hasil lapor digital forensik tidak ada yang ketiga jika tidak cocok harga mestinya perintah saya tidak musnahkan tapi cari pembeli lain yang cocok harga atau lebih tinggi dan yang keempat tentunya prinsip dalam jual-beli itu cocok dulu baru barang dikirim ini jual-beli dalam bentuk apapun jangan dikirim duluan spekulasi terus bilang tidak cocok yang tidak cocok siapa sedangkan tadi di percakapannya antara samsulma arif dengan anita jelas dia yang ngedil saya keberatan dengan keterangan itu itu kesimpulan saudara dicatat sebagai keberatan tanggal 29 september saya juga keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa menyerahkan uang kepada saya yang benar menurut saya yang bersangkutan saya panggil karena saya ingin memastikan pertama itu barang dari mana saudara saksi menjawab siap salah yang kedua saya tanya oke lah tidak penting yang penting sekarang apakah sudah dimusnahkan saudara saksi menjawab siap sudah kami masukkan kloset yang ketiga saya tanya bagaimana khas menghadap AS SDM yang bersangkutan mengatakan WA kami tidak dibalas oleh beliau itu keberatan yang kami sampaikan yang mulia kemudian yang bersangkutan memang membawa paperback saya akui bahwa itu inisiatif saya menjelaskan dalam perkara ini di propa maupun di dalam perkara ini tapi saya bilang saudara bawa tidak penasih makanya saya berani menyerahkan dekorder CCTV rumah saya kepada penyidik baik tadi lupa yang mulia ketika saksi mengatakan bahwa tanggal 2 tanggal 3 Oktober sudah menyerahkan 2 kg sabur itu tanggal 3 Oktober itu semua ada di lapor digital ini yang mulia bahwa itu adalah inisiatif dari saudara saksi bersama saudara Samsul Makarif yang menjadi pertanyaan buat saya mengapa pertanyaan saudara terima kasih pertanyaan saudara untuk saksi ini kalau tidak cukup cukup ada ya mengapa saksi laporannya tanggal 6 kepada saya saudara lakukan dahulu baru laporan atau minta petunjuk dulu baru lapor selasan ini yang benar yang mana silahkan bisa jawab ini berkaitan dengan tanggal 29 yang ketika saudara terdakwa mengatakan Anita itu saya 10% kemudian kalau barang yang lain gak usah lewat Anita lah kita cari saya juga banyak bayar-bayar yang lain nah disitulah saya sampaikan pada Samsul Makarif di tanggal 3 barang 2 kemudian di tanggal 6 saya menjemput daripada saudara terdakwa itu saya sampaikan per paket itu adalah 320 dan Anita sudah menyetujui sudah 2 paket di Anita dan saudara terdakwa juga mengatakan berarti 720 ya mas siap general yaudah minggu depannya dipadang oke itu jawabannya saya sangat keberatan yang mulia karena ada fakta di dalam hasil lab for digital ini yang pertama percakapan antara saudara Samsul Makarif dengan saudara Dodi jelas disini tanggal 26 September jadi 2 hari setelah transaksi itu saudara Arif mengatakan bikin interval waktu bang toleransi turun kombesmu itu kapan jika rajelas speak musnahkan lalu sesuai rencana aja kita cairkan tembak kemudian saudara saksi tadi juga menjelaskan bahwa cari bayar lain itu juga tidak benar yang mulia karena di dalam percakapan saudara Dodi dengan Samsul Makarif di poin 23 24 25 26 saya bacakan yang mulia tapi dia gak mau karena memang potongan tim yang bawa uang yang bawa uang aja sudah 50 dia 50 kaki tangannya yang punya duit kayaknya kapolres itu dia bilang aku gak bisa kerja gini cari penjual yang lain aja mungkin bapak punya katanya lalu saudara Dodi menjawab gak punyalah barangkali yang mulia belum pernah membaca ini kami pertunjukan yang mulia baik itulah alasan keberatannya siap iya dia tetap dalam keterangan tadi tetap dalam keterangan saya baik dua-duanya dicatat yang tadi saya tanyakan belum dijawab yang mulia kalau seorang bawahan mendapat perintah dari pimpinan mengapa tanggal 5 dia laporan tanggal 6 tadi bilangnya kemudian dia sudah lakukan tanggal 3 pengiriman itu saya tidak ada komunikasi lagi bisa dijawab silahkan tadi saya jelaskan itu berkaitan dengan tanggal 29 itu yang mulia tadi saya jelaskan mohon izin ya berarti tidak nyambung kalau saya memiliki kepentingan atas uang itu itu kan saudara tanggal 24 terima uang itu dan saya sedang di Jakarta karena konsen pada kesehatan saya saudara mengaku menyerahkan tanggal 29 itu lama sekali kalau saya berkepentingan ya mestinya satupun saudara baik itulah keterangannya terima kasih tadi saudara tim penasihat hukum juga bertanya kepada saksi tentang lazim atau tidaknya penyebakan itu saya rasa dalam asas legalitas atau pasal 1 tau HP jelas disitu bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang ketika tidak ada peraturan yang larangnya jadi mau undercover by maupun undercover sell undercover sell memang tidak diatur dalam undang-undang 35 tahun 2009 saya keberatan atas pertanyaan pernyataan saudara Dodi yang mengatakan itu tidak lajit oke berikutnya yang mulia tadi terlalu subjektif kalau saudara Dodi mengatakan saya pendendam dan sebagainya itu saudara keberatan juga tentang keberatan sekali karena saya tidak pernah dendam ini tetap dalam keterangannya tetap yang mulia tetap gak apa-apa saling-saling mengakui dirinya masing-masing ya dicatat dua-dua yang lain dan saya juga keberatan kalau yang bersangkutan mengatakan melaksanakan perintah itu atas dasar loyal menjual sabu juga atas dasar loyal mana ada motif loyal di dalam jual-beli sabu yang ada adalah motif ekonomi dan setahu saya memang saudara Dodi dalam percakapan itu sangat ambisi menjadi kombes duluan di angkatannya kemudian mau pinjam duit tidak ada menyuruh saudara Sansul Ma'rif untuk tuntaskan Anika terima kasih jangan ditarik kesimpulan ini masih proses silakan lagi kalau masih ada sedikit lagi yang mulia penutup yang mulia kami dalam forum yang terhormat ini juga menjelaskan bahwa chat atau foto screenshot dari handphone milik orang lain yang ditampilkan oleh penyidik sepemahaman saya adalah bukan barang bukti apalagi alat bukti yang menjadi alat bukti adalah hasil digital forensik yaitu surat didukung pula nanti dengan keterangan saksi ahli forensik kemudian dalam fakta persidangan ini saya juga setelah mempelajari semuanya ada beberapa fakta yang mestinya terang tapi dibuat gelap oleh pendidik yaitu percakapan antara saya dengan saudara Dodi periode Mei sampai dengan 23 Juni itu nanti diterangkan ini kan kesempatan ada pertanyaan lagi atau keberatan terhadap keterangan yang diberikan keterangan keterangan lain yang menyangkut saudara mau sampaikan itu simpan dulu nanti pada gilirannya setelah ahli atau yang memberatkan dan meringankan giliran terdakom memberi keterangan silahkan disampaikan nanti disana terima kasih yang melihat prinsipnya banyak fakta hukum yang dihilangkan terima kasih salam hormat kami yang lalu baik oke saya Cynthia Rompas saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya